Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat malam semuanya Hari ini Kita bahas modul 10 sama 11 Sinyal Suara saya putus-putus Suara saya putus-putus atau bisa denger jelas Jelas Oh alhamdulillah yaudah Gak apa-apa mbak Sumartin Ikut aja Jadi disini Untuk modul 10 Kita akan bahas tentang akuntansi manajemen Belum muncul Yang lain juga belum muncul Gak ada Ini saya gara-gara gak ada Kenapa banyak belum Sebentar Mbak Rika sudah tapi ya Mbak Rika sudah tapi ya Oke sudah ada sekarang Yuk mari kita lanjutkan Jadi ini modul 10 sama 11 Itu bahas tentang akuntansi manajemen Jadi akuntansi manajemen itu apa? Ini perbedaannya Kan selama ini dari modul-modul sebelumnya Kita bahas itu tentang akuntansi keuangan Jadi kalau badannya disini antara akuntansi keuangan sama akuntansi manajemen Kalau akuntansi keuangan itu pemakainya Pemakai laporan itu pihak eksternal Maksudnya pemakai laporan itu Yang butuh Dengan laporan keuangan yang dibikin perusahaan itu Biasanya pihak eksternal Itu kalau akuntansi keuangan Sedangkan kalau akuntansi manajemen Pemakai laporannya Itu pihak internal perusahaan Maksudnya ya bagian Manajemen perusahaan sendiri Bukan untuk pihak luar Sudah kok mbak Sudah ada Coba dicek lagi Jadi itu badannya yang pertama Terus Kalau akuntansi keuangan Kenapa belum ada ya Yang belum ada siapa aja ini Ada Lina ada Mbak Yeni belum Mbak Karsiti ya belum ya Sita Isya ada Yang lain yang lain Mbak Dika tadi ada Yang belum cuman Mbak Karsiti sama Mbak Yeni aja Iya iya Lock out dulu aja Coba keluar dulu Masuk lagi ya Saya lanjutkan ya Yang di dalam Terus Abis itu Tipenya Kalau akuntansi keuangan Mbak Karsiti ini Coba Lock out dulu mbak Kalau akuntansi keuangan Akuntansi keuangan itu tipenya laporan keuangan Yang selama ini kita pelajarin Yang adana raja Laporan berugi dan sebagainya Tapi kalau akuntansi manajemen itu Laporan internal Jadi Yang pakai ya Orang-orang dalam perusahaan aja Khusus untuk Ya perusahaan Terus Habis itu Kalau akuntansi keuangan Frekuensinya Itu kuartalan Atau Dan tahunan Biasanya Terus kalau Akuntansi manajemen itu Tergantung kebutuhan Andai kata memang memerlukan Adanya Perhitungan akuntansi manajemen Baru perusahaan bikin Tapi kalau enggak Ya enggak Jadi opsional ya Tergantung kebutuhan perusahaan Terus Abis itu Kalau isinya Itu Kalau akuntansi keuangan Terkait dengan bisnis Secara keseluruhan Tapi kalau Akuntansi manajemen itu Terkait dengan Subunit Dari bisnis Jadi biasanya mungkin Di bagian produksi Memproduksi Memproduksi berapa unit Produk Terus butuh apa aja Nah itu nanti yang Juga akan kita pelajarin disini Atau misalnya Ada dua produk Terus dilihat performance Produk penjualan itu Misalnya kurang bagus Itu Ada opsi-opsi Untuk Melanjutkan Memproduksi produk tersebut Atau enggak Itu juga Termasuk ke Akuntansi manajemen Itu nanti ada sendiri Mata kuliahnya Mungkin kalau enggak salah Di semester Enam Kalau enggak salah Mata kuliah Khusus ada Akuntansi manajemen Nanti Mbak-mbak Mas-mas Bisa belajar Lebih lanjut disana Terus Kalau proses verifikasinya Kenapa enggak ada ya Tunggu 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 Coba saya Pre-upload lagi benar-benar coba saya abrut lagi selamat menikmati 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 jadi paham ya selamat menikmati